Masyarakat terdampak pandemi COVID-19 Blitar secara bertahap mulai menerima bantuan sosial tunai pada Rabu 21 Juli 2021 siang. Satu masyarakat yang terima BST siang ini adalah warga Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Roshid, seorang pegawai swasta usaha konstruksi ini rutin menerima BST sejak awal pandemi COVID-19 tahun 2020. Di tahap awal, dia mengaku terima bantuan Rp600.000 dan selanjutnya terima bantuan Rp300.000 tiap bulannya. Penyaluran uang BST sempat berhenti di bulan Mei dan Juni. BST baru disalurkan lagi bulan Juli ini dan warga menerima Rp600.000 sebagai rapel dua bulan. Roshid mengaku BST ini sangat membantunya belanja sembako dan bertahan hidup. Terlebih, selama pandemi COVID-19, order proyek konstruksi terbilang jarang ada. Kepala Dina Sosial Kota Blitar, Prio Istanto, mengatakan jumlah penerima BST di Kota Blitar sebanyak 7.769 jiwa. Warga bisa datang ke kantor kelurahan masing-masing untuk menerima bantuan ini. Untuk penerimaan BST tahun ini, itu jalan-jalan? Ya, sangat bermanfaat bagi dampak dari Pantepi ini. Makanya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kemarin kan sempat ada kabar diintikan. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah dapat lagi. Ya, senang banget. Karena sangat membantu. Karena dengan, apalagi dengan PPKM ini kan mencari tambahan, kebutuhan sehari-hari kan sangat kurang. Nantinya untuk uangnya kan dipergunakan untuk apa? Untuk kebutuhan, ya, beli sembako dan lain-lain. Pak, berarti menerima BST ini sejak pandemi awal 2020 itu, Pak, ya? Peserjaan ini muncul. Oh, segera muncul sudah menerima, ya? Ya, menerima. Sudah menerima, ya. Pak, siapa, Pak? Pak Abdur Rashid. Abdur Rashid. Jalan kelet RT 02, RD 03. Kerja apa, Pak? Kerja di suasana karyawan-karyawan suasana putranya? Putranya 2. 2. Iya, Pak Sam. Terima kasih, Pak. Kerja di suasana kia. Terima kasih. Terima kasih.